Halo Art, selamat datang kembali bersama saya dan dia Dan kita adalah... The Earth Oke, lanjut lagi Ini sebenernya adalah suatu video spesial Karena Alvin mengeluarkan Earth One Sampai jumpa di video selanjutnya Dari kemarin suruh bikin topik Padahal banyak yang terlewatkan Tetep, gue kayak gitu Pusing Aikmah Kenapa harus mobil-mobil Gue, Lu, Johan Iya, gue bingung ya Mobil dia air ngumput gitu loh Iya, tapi tenang aja Mobil Evan ada sesuatu hal yang Wow Wow banget Jadi stay tune terus ya Sebelum gue mulai Gue anggap tolong Karena ini video gue anggap Gue sebenernya gak mau bikin ini video gitu Gue gak rela, mobil di-lock in Tapi ini buat kalian semua Jadi Gue mau kalian Bantu subscribe channel ini dulu Sebelum kita mulai review mobil pertama gue Jadi ya tekan tombol like-nya Comment boleh Subscribe juga Ajak teman-teman kalian Oke Langsung aja ya Ini ke topik ya Jadi Permulaannya adalah Ini mobil Mobil gue pake dari semenjak SMP SMP nih SMP, jaman gue kenal lu Lu kan pasti liat mobil ini Enggak, gue pertama kali kenal lu Iya, ini sih Iya, ini kan Paketnya 37 Bronze 17 kekecilan gitu Jadi ceritanya kita dua-duaan dulu itu punya misi yang sama Iya Dengan membangga-banggaan Foclamp yang dikasih stiker warna Kuning Iya Nah, terus lucunya gini Dulu Balak gue kegedean Iya Balaknya kekecilan Iya Jadi ini mobil bener-bener Mungkin buat gue Ya, gue gak ngerti ini mobil bagus atau enggak ya Yang penting ini ada sejarah banget buat hidup gue Iya Karena ini mobil juga Gue di Apa ya Ibaratkan dititipin kepercayaan sama kakek gue Iya, ini bekas kakeknya Albin ya Jadi, almarhum kakek Kasih ini mobil ke gue Suruh dipake dan dirawat Ini mobil gue dari paint Aslinya ini mobilnya warna silver Silver Jadi kodenya Galen itu satelit silver Satelit silver Nah, tapi sekarang gue ubah jadi coklat Rada ke silver Jadi namanya selulit silver Selulit Iya, gue kasih nama kaya begini Kita banyak juga nih, ya kan Tuh Jadi, ya Tapi pantesnya ini gue sebut namanya selulit silver Selulit Halo Rasanya gue pernah nanya ke lu Ngomongnya ini namanya Champagne Champagne ya Enggak, tapi hari ini gue kasih nombatkan Ini namanya khusus selulit silver Oh hari selulit tadi Yaudah lah Habis gue gak ngerti Tapi gue bikin warna ini asal-asalan Gue ngaduk, 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 ngaduk Gue liat, ih lucu juga nih warna ya Hajar Tapi kan lu selalu begitu, Viv Ya, emang begitu sih Ya, gak ngerti ya Jadi ya Itu kodenya Jadi kalian inget ya Kalau kalian butuh chatnya boleh DM Instagram Diki Suruh Diki yang buat Jangan gue Karena gue lupa Art Industri Ya, ya itu Instagram saya Art Industri Terus ini ada baju Ini backsmannnya Ini terbaru Nah, ini yang etnik ya Kita tetap nih Masih harga promo juga Jadi cepet-cepet lah kalian beli Stoknya juga ada tinggal dikit Kalau stok udah habis semua Gue harga aslinya keluar Asli gue keluar Oke Lanjut lagi Jadi ini velg Gue pake World VSKF Ring 18 Leter 10-11 10-11 nih ya? Ya, 10-11 Katanya minus ya Minus Tapi ini Apa namanya Outer lipnya dia berapa ya? Jonas 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 Dia tuh 4 4 sama 5,5 ya? 4 sama 5,5 4 sama 5,5 ya? 4 sama 5,5 ya? Ya, itulah Kalau dunia perpelkan Tanyakan ke Diki Gue gak ngerti Karena nih mobil juga Peleknya dia milihin Gue cuma Di bahan Vin beli Ya, oke Gue beli lagi Selalu begitu Dan kedua Gue pake Webasto Rektop Hollanda 400 Ya, Hollanda 400 Jadi Ini mobil tuh Sebenernya Sempat terselamatkan Dari gayanya yang salah Ingat gak? Gue pernah pake Atman RG Di 17 Gue pake Rektop Pake Daktel Ayah, Pak Malu banget gue itu Tapi ya Sukurnya Kebeneran Dititipin ada bengkel Yaudah Kita rompak lagi Sampai begini sekarang Terus Apa ya Ini Sideskirtnya Saber Begini nih guys Sideskirtnya Saber Maaf nih Ini mobil agak kotor Karena baru Hari ini lagi dinyala Baru dipanasin Jadi Biasa Abandon sebenernya Kita nyuci ya Asal-asal nyuci lah Yang penting Kilep lah Kalian Lihat ini Yang lumayan yang keluar Jadi Terus tambahan lagi nih Ini tuh bukan splitter ya Ini disatukan Ini disatukan Jadi kalian gak usah lagi Beli splitter Udah Termasuk Include semua Include Jadi Biasanya kan lo beli bodykit apa Terus tambah lagi splitter Tambah lagi splitter Ada pegel lah Satuin aja Sebenernya kan kalo kalkulasi Angka juga kan Kalo gue liat ya Untuk Saber kan Angkanya 7,5 Iya Ya kan Foxy kan Gue rasa Berapa Berapa fan 6,5 Oh 6,5 Oh ternyata lebih Oh ini sebenernya Eforeble banget Eforeble banget ya Ternyata lebih berapa ya Sebenernya emang Harusnya segitu Cuman buat kalian 6,5 lah Ya Jadi Sebenernya Sebenernya kalo dari 6,5 Itu kan Kalian Biasanya dapet bodykit Fiber Free pick ya Itu add on Gitu kan Nah ini Gue Baratkan sama anak-anak Vizca Sampai akhirnya Bikin Full bumper gitu Dengan bahannya Dura 6,5 Full bumper depan Dalam kiri kanan Sama grill Coba kalian hitung sendiri Ya kan Dura flex ya Bukan fiber biasa Ini bukan fiber Yang pada umumnya Orang-orang Indonesia Pada pake Jadi emang terlihatnya Kayak fiber biasa Tapi coba kalian Buktikan sendiri Ya kan Jadi ini udah Melalui beberapa Research juga Dan itu kan Di Sodom ini Ada pajangan Salah satu body Kita ganteng Kemana Pecah juga kagak Pecah kagak Ntar gue Banting-banting lagi Itu body kita Oke Oke lanjut lagi Jadi ini gue Gayanya Air Fitment ya Kalau kata Diki Ini namanya Stance Stance Air Fitment Jadi gue sebenarnya Nurut-nurut aja Sama anak ini Satu Katanya bibir pelak itu Paling bagus Kalau ditempel-tempelin Yaudah Kemarin kurang nempel ya Kali ini kita tempel kan Habisin Habisin Dan berhubung kemarin Dan berhubung kemarin kan Ada yang satu Komen ya Lewat subscriber Kan ngomong Bang itu Radius fendernya Kurang bener Emang sebenarnya Kita tuh Nge-build mobil ini Untuk terakhirnya Ini untuk nge-benerin itu Sekalian kita Nge-ganti Si body kitnya Ke ala-ala Earth sendiri Gitu Jadi bisa dilihat Langsung Ini udah bener ya Udah oval ya Kemarin Udah Jadi apa ya Sebenarnya gini Yang jadi dilema Itu sekarang Namanya lingkar fender itu Macem-macem Jangan tertipu Ada yang bener-bener bulat Ada yang kayak huruf N Ada juga yang lonjong Jadi kalian perlu perhatikan dulu Standar mobil kalian Lalu Dan ini mobil gue udah radius Sekitar 1,5 cm Ini 1,5 cm 1,5 cm Makanya bisa pendek Bisa pendek Dengan velg 18 Fitment Jadi lanjut lagi Ini dakle Yang universal tadi ya Universal Yang Vansi 2 Karena bentuknya Mobil gelang itu Kan ada ngotak Yang bukan ulet Jadi kayaknya Gue lebih condong Pakai versi 2 Biar ini Mobil terlihat Tetap ngotak Gitu kan Terus Terus Ya tadi ya Tadi ya Tadi ya gue pasang EGR Di belakang sih Cuma dilepas Karena sama Johan Earth Ya Di biarin mobil Benar-benar Build-nya Nah sebenarnya Cerita yang paling dalam Ada lagi belakang sini Oh iya Senti sih Kalau diseritain sih Kalian tau kan Contoh omar gelang itu Belang Harusnya disini Iya Kenapa disini Alvin Tolong Jelas kan Kebablasan kebelakang Ada tiang bendera Dibajar sama dia Akhirnya Ini bagasi tuh Bentuknya nge-bwek Jadi ini Emples Masuk Sampai akhirnya Bokap gue pun Ngamuk-ngamuk tuh Dibenerin lah Ini mobil Ya kata Ya kata bokap Kayaknya kalau plat nomernya Ditutup bagus ya Pindah di bumper aja Biar kayak Evo Katanya begitu Itu ide pertama kali Bokap Gitu Tapi jadi Ini cocok loh Bokap gue juga demen modif gitu kan Bokap gue juga demen modif tuh Ya kan Bokap gue juga sama Jadi Gue tau harus diapain ya kan Ya udah pey Hajar gitu kan Tapi untungnya sesuai Ya untungnya sih sesuai Cuman dulu Ya kalau kalian mau tau Gue dibikinin plat nomer di bawah sih Emang bagus Tapi gak begini Dulu gak gini sih Betul Dulu tuh cuman kayak Kotak gitu Ada kayak dudukkan Plat nomernya gitu Kayak nampan gitu Nampan dikasih kotak buat lampu Buat lampu Jadi kayak 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 kandang ayam gitu Tapi ya Nampak kesini Kita udah ada bengkel Kita sempurnain lagi Kita bikin OEM Kayak bemper-bemper Pabrikan gitu Ini kan Gue udah Apa ya Maksudnya Kita-kita disini Udah sering banyak bacet kali ya Boleh lah komen-komen kalian Bang Desainnya begini Ini nih Bang kayaknya mobilnya Warnanya begini Atau gak Bang bikin mobil ini nih Boleh Nanti kalau kita mau Kita ikutin Kayak kemarin thank you Ada yang dibaratkan Nanyain Lexus Gimana kabar Gue kasih kabar Kurang menyenangkan Lexus itu lagi ada problem Sedikit masalah power steering Jadi ya Jadi Kebumikan dulu Kita kebumikan dulu Dan akhirnya Gue ada satu mobil Daily lagi Yang gue korbanin Demi Kejabarin statik Nah Tapi ini Pokoknya kita tuh pernah Bahas-bahas sedikit-sedikit Itu mobil Tolong kalian komen di bawah Kira-kira mobil apa Boleh tebak petakannya Kalau ada yang bener Kita langsung review Mobil Bener ya Boleh-boleh Dan lanjut lagi Ini mobil Kalau engine Gue pake Kenalport 5 Ziegen Eh Tanabe Sorry Tanabe G4 Dan GDM Tidak asli Asli Ters 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 Gue sebelum lupa lagi Mau nanya nih Ini lampu Look Custom apa Emang Tipe apa Ini US Yang US Ini US punya Kalau kalian lihat Di bagian lampu Ini ada kuning-kuningnya Orang keibuan Orang-orang lunter Ah ya gitu Apa Warna Ini Selulit Selulit Silver Selulit Selulit Silver tetap Kan warnanya mirip Kaya bodi Ya gitu lah Itu berarti emang aslinya begitu Emang tipe itu Emang USDM-nya begini Oh Nah Infone ini jarang Biasanya VR4 doang nih Terolanya udah bener Tapi ini yang USDM Yes Jadi kalau Kalau yang VR4 Biasanya ini yang putih kan Putih ya bener Kaya kristal gitu Tapi kalau ini Gue dapet yang versi US Gue pun pertama juga gak percaya Apa sih bedanya Begitu Kena matahari Gue liat Oh iya Makan ya Gue pengen nanya tuh Rupa terus Itu emang yang versi US Emang yang versi US ya Oke Dan Lanjut lagi Nah ini full bumper ya Tetep balik lagi nih full bumper Interior gak banyak lubang Karena gue masih pengen Mengenang Sosok kakek gue Arung kakeknya Ya jadi gue masih pake Jok kulit bawaan Dulu banget Zaman kakek gue Setir tapi udah gue ganti Nardi Woodpanel Ini copotan dari Lekno Gue dapet barang dari Aussie Itu ada logo Nardinya tuh Ada logo Nardi Dan bisa nanti Nanti liat deh Dan gue pake Airsus Case 4 Manual Manual 2 titik Karena menurut gue Manual itu paling mantap Benar Kalau kita tetap setuju manual ya Iya Bukan Mobil mogok juga Bisa naik dulu Karena kita mikir Airsus itu bukan soal Seberapa harga mahalnya Tapi gimana fungsinya Itu menurut gue Jadi Lu nih Ibaratkan sekarang punya GTR Atau Ferrari Lu pakein Airsus Pake Selenoy Ternyata Mati Di jalan Nah itu gimana Diserut Nah itu kan lucu Nah kalau ini Ibaratkan manual-manual Kayaknya mobilnya juga manual kan Kayaknya nyaman-nyaman aja Bitungannya gini Misalnya mobilnya gak bisa nyala Kita jumper akingnya aja Buat naikin mobil Buat didorong Bisa Yes Itu lebih tepatnya Jadi lanjut lagi Tadi gue lupa nyebutin ya Ini bootnya Bootnya ini custom ya Boot custom Dan Gue lupa lagi Tadi gue ngomong US kan Ini juga head frame-nya US Dalamannya silver Oh asli hitam ya Asli hitam Dan ini kaca Ini kaca Ini Kalau VR4 kan plastikan Itu penyakitnya VR4 sering gusam atau gak guning Dia kayak merah ya Ya makanya gue pente Akhirnya punya kaca Biar kaca Jadi kalau dibersihin gampang Oke 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 Apa lagi yang kita review ya Poke ini mobil sih konsepnya Poke sebisa mungkin nyentuh lantai Jangan satu kertas pun lolos Dan beneran satu kertasnya lolos Nah nanti reviewnya ada ya Ya evan boleh tunjukin Ya pokoknya gue gak mau ada Hawa-hawa yang lolos dari ini mobil Jadi mungkin hape ini mobil Skinny ya Tadi gue lupa nyebutin Interior paling head unit Gue ganti pake trainer Sama ini mobil udah dust tank Dust tank Ya itu aja sih Jadi gimana mec Apa truck setup Truck setup masih kosong Masih biasa kok Masih kit yang cuma pake papan Tabung case port Kompresor That's it Ya bayangin aja lah udah Boleh begitu Tolain aja mudah-mudahan Ini mobil juga ke depan Gue mau sedikit update audio 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 gue mau update sama gue Mudah-mudahan Bisa pake PPK Jadi ya mungkin Topiknya segini dulu Boleh kalian ajak temen kalian juga Mau request mobil apa yang di review Kita ready Di depan evan lagi pegang kamera Ada mobil project yang nanti Bakal kita soon update Tapi jangan liat dulu Jangan 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 Coba bang Coba bang Nah gitu Kameranya aja ga mungkin muter Gue yakin Nah pokoknya ya Kita info lagi Kita punya instagram ada 5 sekarang Art Auto Concept Art Industry Art Gear.Saint Store Art Premium Dan tuner body kit kita At earth.sever Dan pembelian bisa melalui Tokopedia ya Dan tentunya Tokopedia Art Auto Concept Trusted Cicilan 0% Plus respon Karena itu semua dari Medsos maupun apapun Ya itu kita semua yang pegang ya Jam jam apapun kita bales Gue tidur cuma jam 3 sampai jam 6 Ya 3 sampai jam 6 3 sampai jam 6 3 sampai jam 12 3 sampai jam 12 Datang ke bengkel makan tidur lagi Tidur lagi Tidur lagi Oke pokoknya 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 mungkin Today topik Kita ngebahas Mobil nomor 1 gue Jadi Jangan lupa like Subscribe dan komen This is our topic And see you in the next video Bye Love you Bye We go Sub indo by broth3rmax